Berbagai deklarasi terus berdatangan untuk mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran menuju Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya dari Laskar Prabowo 08 DKI Jakarta pada Kamis 23 November. Laskar Prabowo 08 DKI Jakarta gelar deklarasi dukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi tersebut diadakan di rumah pemenangan relawan pada Kamis sore. Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08 mengapresiasi langkah Laskar Prabowo 08 DKI Jakarta dalam mendukung Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya. Menurutnya dengan adanya dukungan tersebut, menambah optimisme Prabowo Gibran menang satu putaran. Fenomena baru ibu-ibu sosialita mendukung gerakan politik Prabowo Gibran ini jarang sekali terjadi. Ini dengan antusias fenomena hal ini, saya sangat mengapresiasi gerakan ini dan kita mendukung. Selain itu, Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Haposampe Batubara menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Laskar Prabowo 08 DKI Jakarta. Ibu-ibu yang tergabung khususnya di dalam Laskar Prabowo 08 ini, tujuannya adalah bagaimana memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Dan itu adalah harga mati dari mereka. Dalam acara tersebut juga membahas agenda rapat Umum Persatuan Nasional Pembentukan Tim Pemenangan Rakyat Prabowo Gibran. Selain itu, turut hadir Hasim Joyohadikusumo, Ketua Rumah Pemenangan Relawan Prabowo Gibran. Demikian laporan Edo Yoga, Fauzi Irawan, Garuda TV.